Anda kembali di kabar pagi pemirsa kemarin, Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi menyambut kenjungan Raja Belanda Willem Alexander dan Ratu Maksima di Istana Kepresidenan di Bogor, Jawa Barat. Setelah melalui serangkaian acara penyambutan, Presiden Jokowi secara simbolik menerima kembali kris milik Pangeran Dipenegoro dari Raja Willem. kris itu sebelumnya telah diserahkan melalui Duta Besar Republik Indonesia di Belanda 3 Maret lalu, dan kini kris berwarna kuning itu disimpan apik dalam sebuah kota kaca. kris bersejarah tersebut sebelumnya sempat hilang dan akhirnya ditemukan dalam koleksi Nasional Museum Volkenkont di Leiden, Belanda. Setelah dilakukan proses identifikasi selama 2 tahun, pemerintah Belanda mengembalikan kris itu ke Indonesia. dan pemirsa saat ini kami sudah bersama dengan Roni Sodewo dari keluarga keturunan Pangeran Dipenegoro. Pak Roni, sebelum kita cerita sedikit, kami boleh tahu Pak silsilah atau keturunan dari Pangeran Dipenegoro seperti apa Pak? Ya, saya adalah Ketua Pak Gui Bantra Pangeran Dipenegoro, saya keturunan ke-7 dari beliau. Jadi kalau di Jawa itu istilahnya anak, cucu, buyut, canggah, wareng, kututut, kandung siwur, keturunan ke-7. Oke, keturunan ke-7 Pak, bagaimana setelah mendapatkan informasi bahwa kris dari Pangeran Dipenegoro akhirnya dikembalikan ke Indonesia Pak? Ya, saya rasa itu sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang layak untuk disambut oleh rakyat Indonesia, bukan hanya oleh keluarga. Terlepas dari kontroversi bentuknya yang katanya kris naga siluman, tetapi ternyata dapurnya atau bentuknya yang muncul adalah kris nokosas kamarokan. Keluarga pertama kali mendapatkan informasi kapan Pak? Saya sebagai Ketua sebetulnya sebelum tim verifikasi dari Indonesia berangkat ke Belanda, yaitu Prof. Margana, sudah memberitahu saya sebelumnya. Apa yang disampaikan Prof. Margana kepada pihak keluarga? Sama tanggal 23 Februari kalau tidak salah, kemudian ketika Prof. Margana sudah sampai di Indonesia, beliau menghubungi saya dan saya adalah orang pertama yang diperitai oleh Prof. Margana tentang proses verifikasi dari SIP Indonesia pada saat itu, yang terdiri dari Prof. Margana, kemudian Mas Boni Triana, sama Pak Jurgen. Pak, kris ini kan sebelumnya disimpan di museum di Belanda. Ada yang menghubungi dari pihak ini, Pak, kehubungan langsung dengan pihak kemerintah Belanda enggak, Pak, mengenai informasi keberadaannya ke pihak keluarga? Enggak ada. Enggak ada ya? Jadi sebetulnya memang dari tim verifikasi? Iya, dari Prof. Margana pribadi. Nah, kalau keluarga sendiri sebenarnya sudah pernah mencari enggak, Pak? Atau men-tracking di mana lokasi dari kris tersebut? Belum pernah, kami hanya membaca dari buku-buku saja, terutama bukunya Pak Peter Carey, bahwa kris itu masih di Belanda, tetapi posisinya ada di mana itu memang menjadi misteri, karena memang sudah sejak ratusan tahun kris itu menghilang, terakhir katanya adalah ketika Raden Saleh akan mulai melukis penangkapan pangeran di Ponegoro. Kalau dari pihak keluarga ada enggak, Pak, barang-barang kemudian yang juga masih belum dikembalikan begitu, Pak, dari pangeran di Ponegoro? Barang-barang pribadi beliau, terutama yang merupakan pendakusaka itu, banyak kalau menurut buku-buku yang menurut catatan Belanda ya, tetapi kalau dari pihak keluarga sendiri, justru tidak terlalu peduli dengan benda-benda yang seperti itu, pertama karena memang kami sendiri tidak bisa memverifikasi apakah cerita mbak-mbak itu betul bahwa yang di tempat keluarga itu kris pangeran di Ponegoro, atau bukan, kombak yang dipegang oleh keluarga itu apakah itu memang betul-betul kombak milik pangeran di Ponegoro atau bukan, seperti itu. Pak Roni dan keluarga akan ada rencana ke Jakarta, Pak, untuk melihat langsung, atau mungkin ada undangan langsung untuk melihat langsung kris tersebut, Pak? Sampai hari ini tidak ada, mungkin pemerintah juga masih sibuk dengan penyambutan tamu dari Belanda. Tetapi yang jelas, sekali lagi ini sesuatu yang bagus, seandainya ada undangan pun ya kami akan berangkat, kalau enggak juga bukan sesuatu yang penting, terlalu penting bagi kami, karena bagi kami bukan bendanya pangeran di Ponegoro yang harus kita uri-uri, tetapi adalah semangat dan sejarah beliau yang jauh lebih penting. Kalau kita lihat kemarin kan di pajang itu berwarna coklat dan sarungnya berwarna emas, Pak, ya. Seistimewa apa sih, Pak, sebenarnya kris ini untuk pangeran di Ponegoro? Justru pangeran di Ponegoro sendiri tidak pernah menyebutkan kris nokosiluman itu di dalam babatnya. Kita sudah mendalami babat itu beberapa tahun, justru yang disebut oleh pangeran di Ponegoro di dalam babat adalah kris bondo yuto, bukan kris nokosiluman. Jadi apakah keluarga akan melakukan pengamatan sendiri begitu, Pak, ketika melihat kris ini nantinya? Bukan menjadi prioritas itu, Pak. Oke. Nah selain kris, sebelumnya dalam waktu dekat, ada juga tidak, Pak, benda-benda peninggalan lain yang akhirnya dikembalikan ke pihak keluarga? Jadi benda yang sudah dikembalikan oleh pemerintah Belanda itu adalah pelana kuda dan tombak Kiai Ronda. Kemudian yang oleh pribadi, oleh seseorang secara pribadi dari Belanda itu adalah tongkat Kiai Cokro. Itu tongkat yang dulu dipegang oleh Jane Christian Baud, kemudian secara turun-turun disimpan oleh keturunannya. Kemudian keturunan kelimanya, kalau tidak salah, Erika Baud pada saat itu tahun 2015, menyerahkan tongkat itu kepada pemerintah Indonesia. Dari keluarga sendiri, memaknanya seperti apa sih, Pak, dari kembalinya kris ini ke Indonesia, Pak? Seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa, benda-benda itu sangat penting bagi bangsa Indonesia. Pangeran Diponegoro sudah bukan lagi menjadi milik negara, tetapi milik bangsa Indonesia. Jadi tentu ini adalah sesuatu yang harus disambut oleh bangsa Indonesia terlepas dari kontroversi bahwa kris nagatiluman yang di dalam benar masyarakat Indonesia adalah kris dengan dapur nagatiluman, tetapi ternyata yang muncul adalah kris dengan dapur nokososo. Baik, terima kasih Pak Roni Sodewa atas informasinya sudah berbagi bersama kami atas kembalinya kris dari pangeran Diponegoro yang kembalikan oleh pihak dari Kerajaan Belanda. Terima kasih Pak Roni Sodewa.